Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya Pada sesi hari ini saya, Ivan Iskandar dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta diberi kesempatan untuk berbicara tentang pendidikan tinggi pada era revolusi industri 4,0 dan masyarakat 5,0 Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta serta Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara tentang topik tadi Adik-adik maswa yang saya hormati pada sesi ini kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan pendidikan tinggi pada era revolusi industri 4,0 yang kemudian berkembang menjadi masyarakat 5,0 Ada empat butir informasi yang akan kita bicarakan pada sesi ini Yang pertama adalah apa sebenarnya dimaksud dengan revolusi industri 4,0 dan masyarakat 5,0 itu Kemudian perubahan apa yang terjadi yang merupakan dampak dari dua revolusi tadi Berikutnya yang ketiga yang kita bahas adalah kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi karena revolusi dan masyarakat 5,0 tersebut Dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana pendidikan masa depan yang sesungguhnya sudah menjadi bagaimana pendidikan masa kini pada era digital saat ini Yang pertama ketika kita bicara tentang revolusi industri 4,0 Banyak masyarakat menyebutnya sebagai masyarakat 4,0 Padahal dalam konteks bahasa sesungguhnya industrial revolution 4,0 itu sebenarnya bermakna 4,0 Jadi bukan 4,0 Secara sederhana kita pahami bahwa revolusi industri 4,0 itu adalah Sebuah transformasi yang alami pada sistem produksi industri Dan ini dipicu oleh perkembangan atau tren dalam dunia digital Atau yang kita sebut sebagai digitalization trend Cikal bakal revolusi industri 4,0 Sebenarnya sudah diwacanakan pada diskusi di pekan Hanover di Jerman pada 2011 Yang kemudian menjadi mendunia Kalau sekarang kita sebut viral Pada 2016 saat World Economic Forum Indonesia merespon itu dengan menyiapkan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019 Draftnya dibuat Dan kemudian didistribusikan kepada seluruh pergeruan tinggi pada 2020 Jadi kalau kita lihat dari rentang pembahasan tentang revolusi industri pada 2011 Kemudian sampai kemudian direspon menjadi sebuah panduan kurikulum Itu butuh waktu sekitar 9 tahun Memahami revolusi industri 4,0 dan society 5.0 atau masyarakat 5,0 tidak dipandang sebagai sebuah tahapan sesungguhnya Karena revolusi industri bicara tentang bagaimana industri berubah dari penemuan mesin uap Yang memungkinkan kita untuk kemudian melakukan banyak perubahan dalam kehidupan Seiring penemuan mesin tenun saat itu Sederhananya kalau dulu sebelum ada mesin tenun dan mesin uap Kita tidak bisa berganti pakaian setiap hari Setelah ditemukan itu kita bisa berganti pakaian setiap hari Sampai kepada kemudian apa yang kita kenal sebagai Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain yang menjadi dasar Dan tulang punggung revolusi industri 4,0 Nah revolusi industri 4,0 ini sebenarnya beriringan dengan apa yang kita sebut sebagai revolusi ekonomi Yang kita awali dengan berburu sampai kemudian informasi yang menjadi dasar pergerakan ekonomi Yang disebut juga knowledge based economy Ini kemudian memicu sebuah masyarakat yang kita kenal kemudian dengan masyarakat 5,0 Nah masyarakat 5,0 sebenarnya adalah dampak dari revolusi industri 4,0 Yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Yang kita sebut biasanya sebagai ICT Information and Communication Technology Era digital yang kemudian menjadi dampak dari berkembang pesatnya Perkembangan information and communication technology Itu adalah yang kita kenal sebagai percepatan pengetahuan dan distribusi Serta perubahan pengetahuan Ini yang menjadi dasar sebenarnya munculnya yang kita sebut sebagai masyarakat 5,0 Masyarakat 5,0 sendiri lahirnya di Jepang sebenarnya ketika berbicara tentang Bagaimana mengintegrasikan cyberspace ke dalam physical space Jadi masyarakat 5,0 adalah sebuah masyarakat yang didalamnya terintegrasi ruang-ruang cyber Ruang ketika orang menjelajahi internet yang diterhubung oleh internet dengan ruang fisik Nah isu ini dibahas di Jepang pada 2016 Dan dikenal sebagai Society of Intelligence Atau masyarakat cerdas Kalau kita melihat masyarakat 5,0 yang dikeluarkan oleh Keizei Koho Center di Jepang Mereka mengaitkannya dengan Sustainable Development Goals Ada Real Time Translation for Cultural Diversity Ada Big Data for Healthcare dan seterusnya Yang nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat pada materi dan pelajari lebih dalam Karena kalau berbicara tentang apa saja unsur yang terkait dalam Society of 5,0 Tentu kita butuh waktu yang lebih panjang Saya ingin langsung masuk ke isu yang kedua Apa kemudian yang terjadi dengan munculnya apa yang kita kenal sebagai masyarakat atau Society of 5,0 tadi Yang pertama apa yang kita kenal sebagai knowledge at fingertips Atau pengetahuan di ujung jari Ini artinya bahwa pengetahuan itu bisa diakses dengan sangat mudah Bahkan disebutkan sebagai at fingertips Dengan sentuhan satu jari saja kita bisa mengakses banyak informasi Bahkan mungkin hampir semua informasi yang sudah terdigitalkan Nah ini artinya dengan konteks knowledge at fingertips Maka pendidikan itu tidak lagi sifatnya memberi tahu informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa Karena informasi sudah tersedia Maka arah pendidikan adalah pada upaya menemukan Memilih dan menganalisis informasi yang memang sudah tersedia Ini perubahan pada membanjirnya pengetahuan Kemudian yang kedua sebagai perubahan yang terjadi karena membanjirnya pengetahuan Itu adalah rapid development of knowledge Rapid development of knowledge itu adalah perubahan pengetahuan itu sendiri Kalau pada tahun 2012 pengetahuan itu bertambah dua kali lipat dalam satu tahun Tapi pada 2020 pengetahuan itu bertambah dua kali lipat dalam 12 jam Jadi bisa dibayangkan kalau dosen di kelas memberikan ceramah tentang pengetahuan dan informasi 12 jam berikutnya ada potensi informasi yang disampaikan sudah berubah Nah ini mungkin akan menyebabkan kebingungan pada mahasiswa yang mengandalkan penjelasan dosen Sebagai salah satu sumber informasi Yang ketiga Revolusi industri 4,0 dan perkembangan menuju masyarakat 5,0 tadi Memunculkan generasi yang disebut sebagai generasi alfa Yaitu generasi yang lahir pada tahun 2000-an Yang merupakan lanjutan dari generasi milenial yang lahir pada 80-90-an Generasi ini memiliki keunikannya sendiri Yaitu generasi yang tidak betah berlama-lama mendengarkan seseorang menjelaskan Tidak betah terkungkung dalam suatu ruang yang tertutup Yang sebenarnya keinginan mereka adalah untuk bisa mengeksplorasi sebanyak-banyak menggunakan gadget Karena mereka lahir bersama teknologi Dia tidak seperti kami Tidak seperti generasi milenial yang mungkin harus belajar teknologi Tapi generasi yang dihadapi adalah generasi yang hidup dan lahir bersama teknologi Yang keseharianya tidak bisa dilepaskan dari gadget Nah dampak berikutnya yang kita lihat perubahan yang terjadi adalah Yang kita kenal sebagai Dynamics of Work Forces and Skills Stability Artinya tenaga kerja itu sangat dinamis dibutuhkannya Tenaga kerja yang kita kenal sekarang Orang yang kemudian bekerja pada suatu instansi dengan waktu yang lama Bahkan sampai seumur hidup Itu mungkin tidak dikenal lagi Batasan-batasan geografis itu hilang Nanti kita akan lihat lebih jauh pada fakta bahwa Setiap pekerjaan nantinya akan mengalami perubahan dan pembaruan keterampilan Sehingga seseorang yang bekerja pada suatu instansi Itu akan terus-menerus berlatih untuk menghadapi perubahan tersebut Perubahan-perubahan yang sangat kuat inilah yang kemudian Melahirkan suatu dunia yang disebut sebagai VUCA World VUCA World itu dunia yang lahir dengan karakteristik volatile Volatile itu perubahan terjadi dengan sangat cepat Kemudian uncertain Perubahan itu terjadi dengan tidak pasti Tidak bisa diprediksi Kemudian kompleks Kompleks itu satu permasalahan Itu terkait dengan permasalahan lain Yang menciptakan banyak komponen yang terlibat Sehingga membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk menguraikannya Kemudian terakhir adalah ambiguous atau taksa atau tidak esa Yaitu satu informasi, satu fakta Kemudian bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam Nah dunia inilah yang kemudian menghinggapi kita Yang membutuhkan kemampuan khusus untuk menghadapinya Yang tadi disebutkan sebagai dunia yang volatile, uncertain, complex, and ambiguous tadi Kemudian perubahan yang lain yang bisa kita lihat Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi adalah Dibutuhkan yang disebut sebagai social capitalism Social capitalism itu adalah gagasan bahwa Orang-orang itu adalah modal Sehingga dibutuhkan jejaring, dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang kuat Untuk mampu menciptakan peluang-peluang membangun usaha Kemudian terjadi digital transformation Dan yang paling mungkin perlu diperhatikan adalah On demand workforce On demand workforce ini maksudnya adalah Nantinya perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan Itu akan mesyaratkan satu keterampilan khusus Yang sesuai dengan pekerjaan itu atau proyeknya Sehingga dia tidak membutuhkan gelar-gelar akademik Selama seseorang memiliki kemampuan untuk mengerjakan Suatu pekerjaan dalam waktu tiga bulan, enam bulan Maka mereka yang mendapat pekerjaan itu Maka generasi alpha sekarang itu dicirikan dengan mereka yang tidak betah Menjadi pegawai tetap suatu perusahaan Mereka akan berpindah-pindah Dengan terus belajar hal baru Ini kemudian berdapat pula dengan berubahnya definisi Kantor atau ruang kerja atau ruang belajar Karena tempat bekerja tidak lagi terikat pada fisik Tempat kerja itu berubah di mana saja bisa Selama ada akses pada internet Kemudian kalau kita lihat lebih jauh Bagaimana membuktikan perubahan tadi benar-benar terjadi Selama masa covid Itu kemudian terbukti bahwa 83% pekerjaan itu bisa dilakukan dari jarak jauh Ini artinya apa? Artinya kalau 83% pekerjaan bisa dilakukan dari jarak jauh Maka 83% pekerjaan bisa dipegang oleh orang dimanapun di belahan dunia Selama dia memiliki akses pada internet Maka mahasiswa dan lulusan pergeruan tinggi nanti akan berhadapan Bukan hanya dengan orang-orang dari Indonesia Tapi tentu dari seluruh dunia Karena pekerjaan yang mereka akan kejar itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lain Dengan persyaratan dengan adanya aksesibilitas terhadap internet Kemudian dari laporan World Economic Forum Dikatakan bahwa pada 2025 Yang tidak lama lagi ya Sekitar 2 tahun lagi Itu 50% pegawai di bidang apapun itu akan membutuhkan skill yang baru Dan maka upskilling itu tidak terhindarkan untuk dibutuhkan Dan 40% semua keterampilan dari semua profesi Itu membutuhkan penyegaran Reskilling pada 2025 Nah fakta ini menunjukkan bahwa apa yang tadi saya sampaikan Tentang dinamisnya lapangan kerja Dinamisnya keterampilan itu memang terbukti Bahwa seseorang dibutuhkan terus-menerus untuk mempelajari hal baru Untuk bisa menekuni pekerjaannya Dampak ini kemudian berkembang menjadi Menghilangnya banyak pekerjaan Dan munculnya pekerjaan baru Dalam dunia pekerjaan dan dunia industri Yang kemudian dikenal dengan istilah Sunset industry dan sunrise industry Itu industri matahari terbenam Dan industri matahari terbit Sunset industry adalah Istilah yang digunakan untuk menggambarkan Hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita kenal Misalnya kasir bank Sekarang kan semakin tidak diperlukan banyak Bahkan mungkin tidak diperlukan Generasi-generasi sekarang bahkan mungkin tidak melihat uang Dalam bentuk lembaran kertas Karena uangnya uang digital dalam kartu-kartu Kemudian tenaga-tenaga administrasi Untuk mengarsipkan Kemudian sekretaris untuk mengagendakan Mengumpulkan, menyiapkan file-file Itu sudah dianggap sebagai Sunset industry Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang semakin hari akan semakin Tidak dibutuhkan Yang muncul itu yang kita kenal sebagai sunrise industry Ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan IT Misalnya ahli di bidang artificial intelligence Spesialis di bidang big data atau data raya Ini menunjukkan bahwa kemudian pendidikan tinggi Harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Yang ada pada dunia industri Atau paling tidak menyiapkan mahasiswanya Agar mampu menghadapi perubahan-perubahan tadi Maka untuk itulah Bank, bukan bank ya Forum ekonomi dunia memunculkan 10 keterampilan tertinggi yang paling dibutuhkan Oleh lulusan perguruan tinggi Tidak peduli mereka di dalam perguruan studi apapun Yang pertama adalah Yang paling dibutuhkan itu Analytical thinking and innovation Ini yang pertama Jadi kemampuan berinovasi Kemampuan berpikir analitis Itu sangat diperlukan Kemudian yang kedua itu Active learning and learning strategies Lulusan perguruan tinggi haruslah seseorang Yang mampu belajar dengan aktif Karena memang nanti setelah mereka lulus Keterampilan yang mereka pelajari di bangku kuliah Mungkin tidak dibutuhkan lagi di dunia industri Sehingga dia butuh hal-hal baru untuk dipelajari Nah, ada-ada mahasiswa bisa membaca Top 10 skills yang dibutuhkan Dalam dunia industri Nanti pada materi yang akan diberikan Kemudian, bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia Menanggapi itu Pendidikan tinggi di Indonesia menanggapi itu Dengan memberikan panduan Pemutahiran kurikulum Yang di dalamnya memberikan gambaran Bahwa ada 3 literasi baru Yang harus dimiliki oleh Lulusan perguruan tinggi Yaitu literasi teknologi Literasi data Dan literasi manusia Kalau literasi teknologi Saya kira sudah tidak perlu dijelaskan Kebutuhan akan itu menjadi tidak terelakkan Literasi data itu adalah literasi Untuk memahami informasi Jadi, dengan begitu banyaknya informasi Seorang yang terdidik dituntut untuk mampu menganalisis Apakah informasi yang ada itu faktual? Apakah akurat? Apakah kemudian bermanfaat? Apakah kemudian relevan? Nah, keterampilan ini yang kurang dipahami Oleh banyak generasi baru saat ini Karena kebingungan menidentifikasi dan menentukan Mana kemudian informasi yang benar Di tengah membanjirnya informasi Dan literasi ketiga yang kemudian diharapkan dikembangkan pada pendidikan tinggi adalah literasi manusia Kenapa literasi manusia? Karena dengan adanya gadget Kita terpisah dengan manusia lain Kita berhubungan melalui dunia maya Sehingga keterampilan untuk bisa berdiskusi, berkomunikasi secara langsung, secara personal Itu dibutuhkan Contoh konkretnya Kalau kita lihat Jepang yang sekarang mengalami krisis generasi muda Negara menyiapkan ruang untuk para muda-mudi berkomunikasi Agar mereka kemudian menjalin hubungan dan menikah dan melahirkan generasi baru Jepang yang dibutuhkan saat ini Artinya dengan kemampuan teknologi mereka yang begitu kuat Mereka bahkan tidak mampu untuk saling berkomunikasi dengan lawan jenis Banyak lelaki Jepang itu malu untuk berkomunikasi dengan perempuan Literasi manusia menjadi penting dan terbukti dibutuhkan kalau kita lihat pada konteks Jepang Kemudian setelah intiga literasi baru tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia Menetapkan ada enam kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang kemudian dikenal sebagai enam C Yaitu kemampuan berpikir kritis atau critical thinking Kemampuan berpikir kreatif, creative thinking Kemudian compassion and civic responsibility Yaitu wulas asih dan tanggung jawab sosial kenegaraan Kemudian ada logika komputasi atau computation logic Yaitu kemampuan untuk mengurai masalah menjadi subsub masalah Menjadi bagian-bagian agar bisa diselesaikan Kemudian collaboration dan communication Jadi enam C ini menjadi bagian yang diharapkan dapat dikembangkan pada pendidikan tinggi Enam C dan tiga literasi baru tadi Kalau kita kaitkan dengan kajian empiris tentang lulusan perguruan tinggi Itu pada 2021 dilakukan penelitian di Inggris terhadap 137 universitas yang ada di sana Untuk melihat bagaimana perguruan tinggi menentukan keterapilan apa yang harus dikuasai oleh lulusannya Mereka mengategorikan empat hal yang harus dikuasai oleh lulusan semua perguruan tinggi yang ada di Inggris Yang pertama adalah kesadaran diri Kemampuan untuk menilai diri, mengrefleksikan diri, dan mengevaluasi diri Serta kemampuan untuk belajar sepanjang hayat Itu dikelompokkan ke dalam self-awareness dan lifelong learning Kemudian keterampilan bidang studi Yang ini terkait dengan employability dan kemampuan profesional Yang kedua tentu saja ini terikat pada program studi yang dipilih oleh setiap mahasiswa Dan kategori ketiga Kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi di Inggris adalah Kemampuan untuk terlibat menjadi warga negara dunia Jadi global citizenship and engagement itu juga menjadi syarat seorang lulusan perguruan tinggi Jadi lulusan perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta harus mampu menjadi bagian dari masyarakat dunia Itu artinya kemampuan teknologi dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa dunia itu menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan Kemudian yang keempat yang menjadi ciri lulusan perguruan tinggi adalah literasi akademik dan literasi penelitian Artinya kemampuan akademik dan kemampuan penelitian seseorang ketika dia lulus perguruan tinggi Itu menjadi salah satu syarat atau ciri bahwa dia benar-benar lulusan dari sebuah perguruan tinggi Nah untuk merespon itu semua kemudian terjadi perubahan dalam dunia pendidikan Yang UNJ juga melakukan perubahan ke arah sana Kalau kita lihat dari segi teori pendidikan sekarang ada muncul yang namanya connectivism Yaitu pendidikan yang berorientasi pada kemampuan untuk menggabung-gabungkan dan menghubungkan informasi yang terpisah-pisah dan yang banyak itu Jadi kalau kita lihat revolusi dalam teori belajar itu kita kenal ada yang namanya behaviorism Behaviorism maksud saya, kemudian kognitivism, konstruktivism, humanism, dan yang terakhir yang saya sebutkan adalah connectivism Nah ini berpadu dalam dunia pendidikan Kemudian dari perspektif yang lain Orang melihat bahwa pendidikan juga berubah dan mengalami perkembangan dari mulai istilah pedagogi, andragogi, heutagogi, piragogi, dan cybergoji Dan pada sisi yang lain, kalau kita melihat pada bonda atau proses pembelajaran pun mengalami perubahan Dulu kita sebelum COVID hanya mengenal satu bentuk pembelajaran yang kita sebut sebagai on-ground atau on-site learning Yaitu dimana kita belajar bertata muka dalam satu ruang COVID memaksa kita untuk melakukan yang kita kenal sebagai online learning Yaitu kita belajar secara daring melalui pemanfaatan teknologi informasi Kemudian setelah pas COVID, orang ramai-ramai menyebut adanya blended learning Yaitu pembelajaran bauran yang memadukan antara on-site dan online learning Kemudian muncul istilah yang kita sebut sebagai hybrid flexible learning atau high flex learning Dan bahkan kemudian muncul yang terbaru yang kita kenal sebagai hybrid flexible resilient pedagogi Sebenarnya tujuannya sama, hybrid flexible maupun hybrid flexible resilient pedagogi Yaitu untuk memastikan bahwa seseorang mendapatkan pengetahuan Seseorang terlibat dalam belajar tanpa harus dibatasi oleh hambatan-hambatan yang ada Misalnya ketika seseorang sakit dia tetap bisa belajar melalui akses internet Melalui YouTube atau melalui rekaman materi yang diberikan oleh dosennya Seseorang yang dalam perjalanan pun bisa mengakses proses belajar Jadi konsep moda pembelajaran atau proses pembelajaran hybrid flexible adalah untuk memastikan Bahwa tidak ada alasan bagi seorang mahasiswa untuk tidak terlibat dalam proses belajar mengajar Nah ini arah pendidikan yang nanti akan berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama Karena memang sudah mulai digaget dan sudah mulai terjadi saat ini Kemudian aspek lain dalam pendidikan tinggi sebagai dampak dari revolusi industri dan masyarakat 5.0 Adalah dengan munculnya apa yang kita sebut sebagai 21st century pedagogi Apa 21st century pedagogi itu Yaitu ketika pendidikan memprioritaskan pada kemampuan utama yaitu kemampuan berfikir Kenapa kemampuan berfikir? Karena orang yang memiliki kemampuan berfikir yang kuatlah yang mampu beradaptasi dengan perubahan Jadi disamping keterampilan-keterampilan keprodiannya Maka kemampuan berfikir yang memungkinkan orang mampu beradaptasi menjadi hal utama dalam pendidikan Nah untuk itu dibutuhkan proses belajar yang tidak biasa Maka berkembanglah yang kita kenal sebagai case-based dan project-based learning Project-based learning ini sangat relevan dengan pengembangan keterampilan berfikir Karena itu dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan Bahkan dalam kurikulum merdeka Project-based itu menjadi bagian yang diwajibkan kepada siswa mulai dari sekolah dasar Gambaran pendidikan masa depan Sebenarnya forum ekonomi dunia pada 2020 itu sudah membuat 8 butir tentang school of future atau sekolah masa depan Apa sekolah masa depan yang disarankan oleh forum ekonomi dunia Yaitu apa yang mereka sebut sebagai pembelajaran yang terpersonalkan Yaitu mampu belajar secara mandiri Atau mereka sebut sebagai personalized and self-paced learning Kemudian accessible and inclusive learning Yaitu pembelajaran yang melibatkan semua orang tanpa ada sekat Kemudian tadi seperti saya sebutkan ada problem-based and collaborative learning Lifelong and student-driven learning Interpersonal skills Technology skills Innovation and creativity skills Dan global citizenship skills Jadi apa yang disampaikan oleh forum ekonomi dunia tentang school of future Itu kalau ada yang masuk menyimak itu sangat relevan Dan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi Jadi secara ringkas dan sederhana kemudian Kita bisa merangkum bahwa Kebutuhan akan keterampilan baru yang Dianggap relevan dan mampu untuk menghadapi perubahan tadi Menurut forum ekonomi dunia Mereka menyebutnya sebagai sekolah masa depan Dan keterampilan yang dilahirkan dari pendidikan 4,0 Ada tiga keterampilan utama menurut mereka Yang kita selama ini pandang mungkin sederhana dan abai Tetapi sebenarnya menjadi penentu dalam dunia yang penuh dengan perubahan atau yang dinamis tersebut Yang pertama adalah problem solving skill Atau kemampuan menyelesaikan masalah Kemampuan menyelesaikan masalah ini tidak sederhana sesungguhnya Ciri-cirinya adalah bahwa Ketika ada masalah seseorang melihatnya sebagai Sesuatu yang harus diselesaikan Jadi ada keinginan tahu Keingin tahuan untuk menyelesaikan masalah Jadi curiosity to cope with the problem Itu ciri orang yang memiliki kemampuan Menyelesaikan masalah yang pertama Yang kedua Ada kesadaran Kemampuan untuk mengkaji dan menganalisis akar permasalahan dari masalah tersebut Jadi tidak hanya melihat masalahnya saja tapi terus menganalisis akarnya apa Kemudian berani menguji coba solusi-solusi terhadap masalah tersebut Jadi bukan hanya satu solusi Ada alternatif solusi yang hendak dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah Dan kemudian yang terakhir yang menjadi ciri dari orang yang memiliki kemampuan Dan menyelesaikan masalah yang kuat adalah berani kemudian mempelajari dampak dari putusan yang dibuatnya Untuk menyelesaikan masalah tersebut Yang kedua keterampilan yang dibuatkan di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan tersebut adalah kolaborasi Kolaborasi ini memiliki ciri-ciri yang juga mungkin bisa dikenali Yaitu seseorang hanya bisa dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain itu bila memiliki data Jadi tanpa data dia tidak berani untuk kemudian mengikuti dan tidak berani juga untuk memengaruhi orang lain Kemudian ada kemampuan untuk mengubah cara pandang, mengubah cara pikir Jadi seseorang yang mempunyai kemampuan kolaborasi yang kuat itu orang yang terbuka terhadap pikiran yang berbeda Kan salah satu tujuan pendidikan juga sebenarnya adalah untuk mengisi, bukan untuk mengisi pikiran yang kosong menjadi terisi Tapi membuat pikiran yang kosong menjadi terbuka Education is to replace the empty minds with the open minds Nah yang ketiga ciri dari kemampuan berkorporasi adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain Kemudian untuk meredakan tensi bila ada konflik Dan kemudian untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang normatif, terhormat gitu Sehingga tidak melukai orang lain Nah yang ketiga menurut education 4.0 Keterampilan yang harus dimiliki selain problem solving dan collaboration adalah adaptability Adaptability ini seseorang itu merasa nyaman kalau terjadi perubahan Jadi tidak itu menjadi dasar dia berkeluh kesah Jadi bila ada perubahan dia biasa-biasa saja menyebutnya Kemudian bisa membuat putusan di bawah tekanan Kemudian bila ada hal baru dengan senang hati menyambutnya untuk melakukan perubahan Dan dia kemampuan puncak dari adaptability adalah seseorang yang kemudian bisa mengikuti arahan Dan kemudian berubah dari mengikuti arahan menjadi seseorang yang memberi arahan Jadi dari follower menjadi leader Nah ini kemampuan adaptability Ini semua ada ada mahasiswa Kemudian dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia Coba dikembangkan melalui apa yang kita kenal sebagai merdeka belajar kampus merdeka Walaupun ada orang yang memandang ini sebagai sebuah proyek Tapi kebijakan ini memiliki sisi positif Yang bila kita lakukan dengan terbuka Tentu akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa kita Yaitu melalui 8 kegiatan MBKM Mulai dari magang industri Kemudian proyek di desa Pertukaran mahasiswa Penelitian Wira usaha Proyek independen Proyek mahasiswa Dan mengajar di sekolah Nah ini mungkin menjadi penutup dari diskusi kita Karena MBKM merupakan bagian dari kegiatan yang banyak dipinati masyarakat UNJ Ada-ada mahasiswa bisa memandang ini sebagai bagian dari mengembangkan kemampuan yang tadi saya sebutkan Untuk mengakhiri sesi ini saya ingin mengajak Ada-ada mahasiswa untuk melihat bahwa Pendidikan itu sebenarnya bertujuan untuk mengubah cara pikir seseorang Einstein mengatakan bahwa Pendidikan adalah apa yang tersisa Apa yang tertinggal dalam diri seseorang Setelah dia melupakan semua yang dipelajari di sekolah Jadi setelah Anda lulus dari UNJ 5 tahun 10 tahun sudah tidak ingat lagi apa yang dipelajari Bahkan tidak ingat lagi siapa dosennya Dan siapa Anda saat itu Itulah yang menjadi ciri Sejauh mana Anda kemudian mampu berubah melalui pendidikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh